Jalan-jalan kena pabat ya kan? Jalan veteran yang pasar 6 kan? Bang, izin bang, boleh ceritakan kronologi kemarin bang? Kronologi sekejadian, pada saat itu kami mau pergi mancing. Ada berapa orang, bang? Empat orang, dua di depan, dua di belakang. Jadi jam 4 pagi kami bergerak dari rumah, sekitar kejadian setengah lima. Dan itu bagaimana bang? Kalau bisa begitu? Ya karena pada saat itu kami jalan-jalan santai bawa pickup, saya duduk gini, tiba-tiba saya dikumpul. Berarti posisi bawa kendaraan yang mobil ya? Yang mobil. Dan ada berapa orang bang, kira-kira pelaku? Kami empat orang. Enggak pelaku? Pelaku sekitar, mungkin belasan kereta lah. Belasan kereta ya, boncengan semua? Boncengan semuanya. Barang itu digesek-gesek asfal semua. Oh berarti duga ini geng motor lah ya pelakunya ya? Iya. Dan untuk apa bang, barang-barang yang diambil ada? Barang-barang yang diambil, ini enggak ada. Mereka hanya melukain. Nah setelah kejadian saya, ada beberapa puluh meter dari kami, semua orang berhampuran. Semua di... Oh berarti enggak cuma orang abang ya, korban? Masih banyak ya. Memang hanya sekedar rentoh. Mungkin tak seperti apalah, enggak ngerti lagi lah. Ini bang, udah dilaporkan ke polisi bang? Belum bang. Belum ya? Karena banyak yang bilang ngon-ngon, percuma di lapor katanya. Enggak ada tanggapan juga. Kebaran dari yang pasar lapan kejadian aja katanya, Enggak ada tanggapan dari polisi kelakuan. Dan ini bang, kira-kira apa harapan abang dengan geng motor ini? Karena kan belas suci Ramadan nih. Ya, harapan kami, selaku saya pengguna jalan, sekalian mungkin mewakilin dari masyarakat sana, ya kalau bisa dipindah tegas lah mereka diamankan.